Intro Imlek, merupakan perayaan tahun baru masyarakat Tionghoa yang syarat akan simbol dan makna. Momen ini juga dijadikan ajang berkumpulnya keluarga, saudara, serta kerabat. Biasanya, masyarakat Tionghoa melakukan sejumlah persiapan jelang Imlek. Mulai dari makanan khas masyarakat Tionghoa, menyiapkan tempat sembahyang untuk para leluhur mereka, dan yang tak kalah penting, menghias rumah agar terlihat cantik di hari raya. Seperti yang dilakukan Edi Lim, toko masyarakat Cina Benteng di kota Tanggerang, Banten. Jelang perayaan Imlek, Edi mulai merapihkan tata ruang rumah, serta mempercantik dengan beberapa ornamen Imlek, salah satunya lampion. Namun yang unik, lampion yang dipakai Edi terbuat dari galon bekas yang diramu menjadi hiasan cantik dan ramah lingkungan. Berawal dari keresahannya terhadap melihat sampah plastik seperti galon, ia berpikir untuk mengubahnya menjadi lampion jenis Tionghoa dan Jepang. Ya, awalnya adalah ini ada botol air menelal, galon ya, putih gini, kita belah dua. Jadi, tutup awalnya seperti ini, kita belah dua. Kita belah dua. Nah, setelah itu, kepala sama kepala jadi satu. Gabung, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita hiasin pakai kayak gini, ornamen-ornamennya, terus kita bikin seperti ini. Dari kertas minyak, ya, seperti ini kita bikin. Bentuklah seperti ini. Ini tergantung dari kita maunya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang sudah jadi. Nah, kita mau perindah, ya, kita kasih lampu dalamnya. Nah, ada pun, nah, tambahannya ya, hanya ini saja. Ini kita tepel-tepel sendiri. Ini yang sangat bermanfaat. Galon ini terlihat cantik setelah dipugar dan diberi pernak-pernik khas Imlek. Selain ramah lingkungan, lampion ini bisa menjadi opsi Anda agar menghemat pengeluaran di hari raya, mengingat harga lampion baru yang lumayan mahal. Di samping itu, Edilim juga menyiapkan ruang sembayang, yang juga disiapkan beberapa persembahan dalam kepercayaan Tionghoa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Tak lupa, berkumpul bersendagurau bersama istri, anak, dan cucu menjadi momen spesial yang dinanti setiap hari raya Imlek. Akbar Ramadan, Bambang Hadi Purwanto, DAI TV Sub indo by broth3rmax